Selamat jumpa dengan saya, Master Santa dari LPK Satokomputer. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat rumus Excel dengan mudah dan cepat, efektif, efisien, klak klik, hanya klak klik saja tanpa ribet. Pada video-video saya sebelumnya, saya sudah memaksimalkan atau membantu para pencinta video saya, yaitu bahwa belajar komputer sebetulnya seperti layaknya kalau kita melakukan komunikasi dengan sesama kita. Apa yang saya sebut dengan kesadaran interaksi antara komputer dengan kita. Jadi kalau kita melakukan suatu tindakan, entah itu melalui keyboard maupun melalui mouse, maka aksi dari komputer akan dimunculkan di layar monitor. Sehingga kesadaran itulah yang namanya kesadaran interaksi antara kita dengan komputer. sebagai contoh, kalau kita akan mengetik angka 5, maka di layar akan muncul angka 5. Kalau kita menekan tombol plus, maka di layar juga akan muncul tanda plus. Kalau kita mengklik angka yang lain misalnya klik angka 8, maka komputer akan menangkap itu sebagai perintah 5 ditambah 3. Maka begitu kita tekan enter, dia akan beraksi atau melakukan suatu pekerjaan yang menjumlah angka 3 dengan angka 5. Hasilnya angka 8. Tentang bagaimana kita bisa membuat rumus dengan cukup klik saja tanpa ribet, kita bisa melihat dalam suatu simulasi seperti sebagai berikut ini. Kita mengenal yang namanya three step research. Yang dimaksud three step research adalah tiga langkah membuat rumus dengan mudah dan cepat, efektif, efisien. Langkah yang pertama itu yang disebut sebagai insert function. Artinya apa? Artinya kita memilih rumus apa yang akan kita pakai di dalam menyaksikan suatu masalah. Tentang pemilihan rumus itu seperti apa dan bagaimana nanti akan kita perdalam di dalam tayangan yang selanjutnya. Setelah kita memilih salah satu rumus, katakanlah kita memilih rumus date. Rumus date itu rumus untuk mengisi tanggal. Jadi mengisi tanggal itu harus menggunakan metode tidak sekedar diketik. Kalau sekedar diketik nanti tidak ada bedanya dengan kalau kita menggunakan Microsoft Word. Nah setelah kita memilih function date, maka di layar itu akan muncul dialog box yang disebut sebagai function argument. Nah function argument yang kita pilih tentu mengacu pada pilihan function yang kita pilih sebelumnya. Karena kita tadi memilih rumus date, maka nanti function argumentnya adalah bagaimana kita harus mengisi rumus date itu dengan benar. Nah setelah kita isi function argument dengan benar, maka hasilnya akan dimunculkan di dalam formula result. Setelah itu baru kita boleh menekan OK. Sehingga pantang menekan tombol OK kalau formula result itu masih belum ada isinya. Oleh karena itu mari kita saksikan peragaan sebagai berikut. Nah misalnya kita mempunyai, ini sudah saya siapkan di dalam format Microsoft Excel. kita lihat di sini. Di sini sudah saya siapkan suatu lembar kerja yang masih kosong. Perhatikan di sel A1 di sini masih kosong. belum ada isinya. Seperti saya jelaskan di dalam video-video saya sebelumnya bahwa suatu sel itu isinya apa, tidak dilihat di mana sel ini berada seperti misalnya di posisi yang saya gerak-gerakkan maksudnya ini. Bukan di sini. Memang ini tidak kelihatan secara kasar mata tidak kelihatan apapun. Namun demikian yang perlu kita lihat adalah suatu sel itu isinya apa bukan di sini tetapi di yang disebut formula bar. Nah ini bukti baris putih yang panjang ini yang disebut sebagai formula bar. Rumus apapun, sesimpel sampai serumit apapun fokus dan konsentrasi kita harus di formula bar ini. Kalau formula bar ini tampak putih kosong seperti ini mesti disebut belum ada isinya. Kita mulai ya. Langkah yang pertama karena kita akan menuliskan suatu tanggal. Di sini ada yang namanya insert function, simbolnya fx seperti ini. Kita klik. Nah di sini kita diberi kesempatan untuk melakukan pemilihan function-function yang akan kita pakai. Yang pertama kita bisa saja mengetikkan function di sini. Kalau kita hafal function-nya boleh diketikan di sini. yang kedua kita bisa memilih kategori tertentu. Di mana kategori-kategori ini sudah disusun, diklasifikasikan menurut penggunaannya. Misalnya mulai dari hal-hal yang memberikan masalah finansial, di sini ada kategori financial. Nah di sini function-nya itu ada mulai acc print, acc int, dan seterusnya ini disusun secara apapetis. Coba saya gulir ke bawah ini suruh abject A terus BCD terus sampai terakhir Z kalau ada. Demikian juga function-fungsin yang lain. Kategori yang lain. kategori date and time juga demikian, disusun cara apa, babies, demikian juga kategori-kategori yang lain. Nah semua kategori yang sudah pernah kita pilih, itu akan ditampung di suatu kategori yang namanya most resilient silisius. Most resilient silisius ini selalu memuat 10 rumus terakhir yang kita pakai. Sehingga lain komputer lain. Di komputer saya ini kelihatan yang paling atas date, lalu bawahnya mid, right, left, if error, vlookup, if, kemudian ada land, mode, chart. Posisinya saat ini adalah most resilient silisius di komputer sedikit. Nanti kalau kita sudah memilih rumus yang lain, rumus yang sebelumnya kita pakai, itu akan kurun di bawahnya, selalu yang terakhir itu di atas. demikian hanya 10. Ini tujuannya apa? Supaya kita lebih cepat kalau rumus yang sering kita pakai itu akan kita pakai waktu. Nah kita coba untuk yang pertama karena kita rumusnya mau pakai date, kebetulan sudah di atas ya kita tinggal oke saja. Sebelum kita oke, kita juga bisa melihat penjelasan masing-masing function di bawahnya ini misalnya date. Di sini ada penjelasan in English. Return the number, lihat dan seterusnya ini bisa dipaca, dipahami boleh. Tapi kalau Anda mau langsung praktis ya langsung di oke, nggak masalah. Karena secara prinsip setelah kita memilih rumus, kita diwajibkan mengisi yang namanya function argument. di sini dialog box ini. Dialog box ini kebetulan miripnya date, maka di sini rumusnya tulisannya date. Demikian juga nanti di dalam function-function yang lain tentu di sini adalah bertuliskan pada rumus yang kita pilih saat itu. Nah yang itu urusan nanti ya, sekarang kita akan masuk dan fokus pada date. Di sini ada tulisan year. di sini juga ada penjelasannya. Year is number from bla 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 dan seterusnya. Nah karena saat ini tahun 2020 misalnya kita akan menulis tanggal hari ini, year-nya kita isi 2020. Perhatikan waktu kita menuliskan 2020 di year ini, maka di sebelah kanan akan muncul tanggapan dari komputer di sini, yang tasnya masih kosong. Demikian juga sebentar lagi kita akan menuliskan month di sini, namun demikian kita bisa mengamati di sini masih kosong, masih hanya tulisan number gitu. Artinya bulan itu bersifat angka. Kita klik month, perhatikan di sini belum kita ketik apapun maka di sini masih number. Karena sekarang bulan 10, maka kita ketik angka 10 di sini atau bulan Oktober, simbolnya angka 10. di sini juga diberi petunjuknya, month is number from 1 to 12 dan seterusnya. Kalau kita bulan Oktober berarti kita ketik angka 10, 1 dan 0. Perhatikan begitu kita ketik angka 10 di sini, dia muncul di sini. Demikian juga untuk tanggal, ini masih kosong, sifatnya number juga. Kita klik D, di sini juga ada petunjuk, D is number from 1 to dan seterusnya. Karena sekarang ini adalah tanggal 2, maka kita ketik angka 2. Di sini akan muncul angka 44106, itu apa nanti akan saya jelaskan. Yang penting kita sudah mengisi, atau kita sudah melakukan langkah kedua yang disebut sebagai function argument, lalu setelah terungkap di sini formulirisannya sudah muncul. Jadi formulirisannya tanggapan atau ekspresi dari komputer setelah kita mengisikan function argument secara ungkap. Contoh, kalau salah satu dari year, month, atau D itu kita kosongkan lagi. Contohnya yang D ini kalau saya backspace, otomatis ini menjadi kosong. Kalau kita isi lagi, ya muncul lagi. Demikian juga kalau bulannya kita hapus, ya kosong lagi. Artinya di sini walaupun muncul, tentu nanti akan kelihatan disebut sebagai makna dari formalism itu. Demikian yang bisa kita peragakan di dalam function argument ini. Kalau udah formulirisannya muncul, baru boleh kita tekan OK. Jadi pantang menekan OK kalau di sini masih kosong. Memang di dalam rumus-rumus atau function yang lain, bisa saja ini ada isinya. Tetapi begitu kita tekan OK, hasilnya error. Bisa saja terjadi. Tapi yang kita pegang pada pemula, pada awal pemula, yang penting adalah kita itu pantang menekan OK pada saat formulirisannya masih belum ada isinya. Kita sekarang ketika OK, maka hasil dari formulirisannya akan ditayangkan atau akan dimunculkan di sel A1 yang kita mulai ngerti ke rumus tadi. Di sini karena American style sehingga kita munculnya 02 garis miring 10 garis miring 2020. Ini bulan di tengah. Ini tanggal bulan tahun. Sudah benar ini sudah format Indonesia. Maaf. Ada beberapa komputer yang munculnya itu bulan, tanggal, tahun. Kalau yang ini sudah format Indonesia, sudah 02 garis miring 10 garis miring 2020. Namun demikian kadang-kadang kita merasa bahwa tayangan ini masih kurang informatif. Oleh karena itu tayangan ini bisa kita seragamkan, entah yang Indonesian style, American style atau gaya negara lain, nanti formatnya bisa kita seragamkan. Beberapa komputer kalau misalnya American style di sini kan tulisannya 10 garis miring 02 garis miring 2020. Sementara kalau format Indonesia 02 garis miring 10 garis miring 2020. Bagaimana caranya? Ini cukup kita klik kanan, kemudian di sini ada format cell. Kita klik format cell. Maka di sini ada sampelnya. Tadi kan aslinya 02 garis miring 10 garis miring 2020. Kalau American style juga di sini munculnya 10 garis miring 02 garis miring 2020. Format cell ini kita diberi kesempatan tipenya seperti apa tinggal memilih di sini. Nanti setiap versi Excel yang satu dengan yang lain bisa berbeda. tetapi salah satu yang populer adalah yang seperti ini, terutama yang di Indonesia. Walaupun bahasanya bahasa Inggris tapi formatnya lebih mudah dibaca. Kalau sampelnya sudah sesuai dengan apa yang kita pilih dari tipe yang ada di pilihan ini, kita langsung oke saja. Nah otomatis sudah jadi di sini. Ini salah satu contoh. Nanti tentu masih banyak contoh yang lain. Itu sepintas tentang prinsip mengenal 3 step research yaitu insert function, function argument, dan formula research. Demikian semoga bermanfaat dan memberi inspirasi supaya kita semakin bersemangat di dalam mempelajari Microsoft. Microsoft Excel. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.